Halo guys, jadi hari ini Omre lagi di toko ikan air laut guys Ini pertama kalinya Omre dateng ke toko ikan air laut nih, seru banget ya Ini tapi stoknya lagi dikit guys, sayangnya, tapi gak apa-apa Masih ada ikan-ikannya guys, habis gini kita coba lihat satu persatu ya Omre juga mau beli ikan deh, sampai tau nanti ada yang kepicu tuh ada Nemo dan Dory, lucu banget guys Tapi tujuan utama Omre kesini itu mau beli air laut guys Karena air laut di rumahnya Omre itu udah mulai habis tuh Nemonya ada yang besar, ada yang kecil, lucu banget ya guys Nah disini Omre lagi liat-liat ikannya, itu ikan apa ya guys yang midep Nemo? Kayaknya ikan polimas kalau gak salah tuh, banyak banget ya ikannya ya, lucu-lucu banget guys Nah disini ada ikan yang warnanya putih dan dia tuh kecil banget guys Omre pingin banget guys, beli ikan yang kecil-kecil gini ukurannya Karena tanknya Omre kan kecil, nano tank di rumah Jadi Omre gak bisa beli ikan yang terlalu besar guys Jadi Omre nanti mau hunting ikan-ikan yang kecil ya guys Nih lucu-lucu banget guys, tuh Nemonya kecil banget guys Dan itu ada ikannya warnanya, loh bagus banget ya Itu dua warna ya guys, ikan cantik ya namanya itu guys Nah ini ada ikan roket kalau gak salah namanya Ini lumayan mahal harganya guys Lucu banget ya, bagus banget guys Keluarga Gobi kalau gak salah ya Bagus banget ini guys, asli bagus banget Memang ya, ikan air laut itu warnanya lebih cantik-cantik dan lebih ngejreng daripada ikan air tawar guys Tapi memang perawatannya lebih susah sih Soalnya kita harus sedia air laut terus Makanya Omre hari ini ketuku ikan air laut ini Karena Omre harus stok terus guys Nah disini Omre mau lihat yang ikan yang udah melet yang mana ya guys Ikan yang udah makan peletnya Nemo ini gampang banget meletnya guys Nah kalau ikan-ikan lain, biasanya kalau baru dateng, baru nyampe itu Mereka gak doyan makan pelet masian guys Jadi harus adaptasi dulu ya tuh Ada ikan apa nih? Eh lucu banget ya Kayak ikan gelodok itu modelnya guys Kayak ikan yang suka di darat biasanya itu loh guys Lucu banget itu ya guys Omre pengen banget sih beli ikan Harusnya Omre hari ini beli ikan sih Omre fix beli ikan sih guys Itu Omre ada salvok sama ikan yang satu ini guys Bagus banget ya Kata yang jual namanya ikan cantik guys Emang cantik banget ya Dan ukurannya kecil Nah ini Nemonya gede banget sumpah yang ini guys Ikan cantik itu namanya katanya guys Jadi Omre tanya harganya Ternyata murah guys Cuman 15 ribu Jadi Omre beli kali guys ya Lucu banget Nah ini air yang Omre pesen tadi guys Masih diisiin Omre beli 1 galon Sekitar 15 literan ya guys Murah harganya guys Nah disini ada Aquarium Aquarium masih kosong Ya ini karena Orangnya barusan pindah rumah Baru pindah lokasi Jadi memang masih penyesuaian disini guys Nanti kalau misalnya ikannya udah lengkap lagi Omre bakal dateng lagi dan liput lagi guys Seru banget ya Liatin ikan-ikan air laut disini guys Banyak banget jenisnya Oh iya guys Coba bantu komen dong guys Ketik di kolom komentar Enaknya Omre beli ikan apa ya guys Nah untuk hari ini Omre mau beli ikan cantik ya Tapi nextnya enaknya Omre beli hewan apa Hewan ikan apa ya Coba di kolom komentar Nah pokoknya Aquariumnya Omre tuh kecil ya guys Aquariumnya Omre tuh cuma nanotank kecil Jadi kasih ikan yang kecil-kecil Jangan yang ikan besar-besar guys Nah ini dia dari atas Penampakannya seperti ini Bagus banget ya guys Ikan air laut itu memang warnanya lebih cantik-cantik Dan mencolok daripada ikan air tawar Tapi mereka berdua tuh punya keunikannya sendiri-sendiri ya guys Omre juga suka kok Ikan air tawar Semua ikan Semua hewan Omre suka Nah ini ada Omnya yang lagi ngambilin Ikan cantik guys Omre beli Ikan cantik disini guys Tuh lucu banget Pasti dia nanti guys Omre udah gak sabar Pengen langsung aja Bersini Omre langsung bawa pulang Dan Omre mau langsung taruh di aquariumnya Omre guys Loh ikannya mana tuh Om Loh oh di takannya Omnya Nah ini ikannya udah dimasukin dalam plastik Ini dia guys Galon air lautnya udah dimasukin ke dalam mobil Jadi Omre mau langsung aja bawa pulang ya guys Ini dia lucu banget Dia bagus banget guys Jadi Omre langsung kasih nama buat ikan satu ini guys Namanya adalah Martin guys Jadi lucu banget ya si Martin ini guys Warnanya B-color guys Jadi dia itu jenisnya Royal Dotyback Fish Atau B-color Dotyback Keren banget ya Kenapa disebut B-color Karena artinya dia itu dua warna Memang sesuai dengan warnanya ya Warna purple atau ungu di depan Warna kuning di belakang Keren banget Yaudah Kita langsung aja bawa pulang guys Nah ini Omre udah sampai di rumah Dan ini Kalonya Omre udah turunin dari mobil Lumayan guys Abote kira-kira 15-20 kilo Nah ini Adalah ikan yang tadi kita beli Si Martin namanya Semoga nanti dia bisa akur ya Sama peranemo-nemonya Omre Jadi nanti di kolamnya Eh di kolam di akurumnya Omre itu Akan kedatangan ikan baru ini Semoga nanti dia itu betah ya guys Karena Omre itu ya Akurumnya Omre itu Isinya cuma nemo doang Sampai sekarang Jadi cuma nemo Sama bintang laut Sama keong turbo nya ada dua Tapi keong turbo nya Omre pada mati guys Kenapa ya Omre juga kurang tau Mungkin karena memang Umurnya gak terlalu panjang Karena memang udah ukuran maksimal Itu guys keong turbo nya Omre Jadi yaudah lah kita bawa naik Langsung aja kita masukkan ke Akurumnya Omre Nah ini dia guys Akurumnya Omre guys Seperti ini sekarang gak adaannya Lumayan udah settle ya guys Udah stabil guys Jadi akurumnya ini udah stabil Dan dia tuh ekosistemnya udah berjalan guys Tuh lucu banget ya Jadi ikannya Omre itu namanya adalah Nemo dan Marlin itu guys Nah ini dia Omre udah siapin Tempat yang isinya itu adalah air Dari akurumnya Omre guys Jadi habis ini kita pindah ya guys Kita pindah si Martin Ke ini dia guys Ke tempat yang udah berisi air Yang isinya itu dicampur sama air Dari yang di plastiknya tadi Jadi supaya dia bisa ya Semacam aklimasi tipis-tipis Seperti itu guys Oke Jadi abis gini Omre bakal masukin si Martin ini Ke dalam akwarium Tapi Duh lucu banget ya guys Warnanya emang Bagus banget guys Kalau di air tawar Nggak ada guys Ikannya warnanya secantik ini guys Ada sih mungkin Glovish Tapi beda guys ya Nah ini dia Semoga nanti bisa akur Sama si Marlin Dan sama si Nemo Jadi nanti mereka akan kedatangan Temen baru guys Lucu banget pasti ya Oke lah Langsung aja sekarang kita masukkan guys Kita masukkan si Martin Di sini guys Jangan kebalik ya Martin dan Marlin Oke udah masuk dia guys Nah ini dia Si Martin sedang bersembunyi disana Dia masih adaptasi guys Oke Lucu banget ya guys Dia tuh mukanya kayak apa ya Mukanya kayak udah tua Gitu nggak sih guys Ikan ini guys Jadi di akwariumnya Omre Sekarang kedatangan Yang namanya Martin Jadi di akwariumnya Omre Sekarang ada yang namanya Nemo Marlin Sama Martin Yang ini guys Tuh mukanya kayak gitu ya guys Mukanya kayak ikan nano ya Kayak ikan betok Nanti guys Ini guys lucu banget ya Mereka untung aja Sampai sekarang masih akur-akur aja Belum ada yang berantem-berantem Gimana gitu Jangan sampe lah berantem ya Jadi next Omre bakal beli anemon Karena Omre dari dulu udah pesen anemon Tapi nggak ada terus guys stoknya Ya semoga Omre udah pesen sih Omre udah pesen ke penjualnya Semoga ntar cepet ada ya guys Ya Omre udah nggak sabar Pengen punya anemon Buat rumahnya si Nemo Nemonya Omre ini guys Tuh dia ngapain tuh ya Lucu banget si Martin guys Dia ini sekarang udah mulai adaptasi guys Dia udah berenang ke tengah gitu guys Nah dia kayaknya juga udah mulai kenalan Sama si Nemo dan Marlin guys Oke lah Semoga dia bisa awet Dan semoga dia bisa sehat terus Dan berteman baik dengan Nemo dan Marlin Pastinya guys Terima kasih banyak udah nonton ya guys Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Pasti Omre bakal update ke depannya Kayak gimana Oke guys Jadi terima kasih udah nonton guys Omre dan para ikan-ikan pamet dulu Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax